Al-Muahid Orang yang mengisahkan Allah Berbeda dengan penduk pesantren pada umumnya Yang mengharuskan para santrinya untuk lebih lama tinggal Menghabiskan waktu keseharian mereka di dalam komplek pesantren Mahad Darul Muhyid memberikan kebebasan kepada para santrinya Untuk berkiprah lebih banyak dan luas di luar pagar pesantren Dengan menekuni aktivitas dan profesinya masing-masing Maka Darul Muhyid dengan prinsip virtualitasnya Mencoba menanamkan nilai-nilai keislaman Dan menuntut para santrinya mengaktualkan nilai-nilai tersebut Dalam kehidupan keseharian dalam lapangan yang lebih luas Tidak terbatas pada lingkungan fisik Darul Muhyid semata Karena hakikatnya lingkungan Darul Muhyid adalah bumi ini sendiri Santri Mahad Darul Muhyid terdiri dari berbagai macam latar belakang yang beragam Suku, usia, pendidikan dan pekerjaan atau profesi Darul Muhyid adalah pesantren kehidupan Yang memungkinkan siapapun untuk menuntut ilmu di dalamnya Secara umum, para santri di Darul Muhyid terbagi menjadi beberapa kelompok Yaitu santri dewasa, santri anak-anak dan remaja Serta santri ibu-ibu Santri dewasa, mereka menghabiskan banyak waktu di luar pagar fisik pesantren Dengan profesi dan aktivitasnya masing-masing Para santri dewasa terbagi menjadi dua Santri mukim dan nenukim Santri mukim tinggal dan menginap di pesantren setelah seharian beraktifitas di luar Sementara santri dan mukim tidak tinggal dan menginap di pesantren Mereka mengontrak di rumah-rumah kontrakan milik keluarga sekitar pesantren Bahkan banyak pula yang tinggal di radius puluhan kilometer dari Darul Muhyid Santri anak-anak dan remaja Mereka adalah usia sekolah dari TK atau SD Sampai SMA Mereka mengaji dari mulai maghrib sampai selepas surat isya Sangat ditekankan sekali mereka solat berjamaah maghrib dan isya di mahat Inilah wajah-wajah mereka yang ceria penuh semangat Merekalah generasi penerus kita Generasi yang akan menerima amanah perjuangan umat Santri ibu-ibu Lihatlah di tengah kesibukan mereka mengurusi keluarga Ibu-ibu bersemangat menuntut ilmu Kesibukan mengurusi keluarga tidak menjadi halangan untuk menunaikan kewajiban menuntut ilmu Mereka memahami ilmu yang benar sangat diperlukan dalam menitik kehidupan Ilmu adalah pelita Pendar cahayanya akan menjadi penuntun dalam kegelapan Para santri di bawah bimbingan para guru belajar ilmu-ilmu pokok agama dan cabangnya Antara lain ilmu tauhid, akhlak, baca tulis Al-Quran, tafsir Al-Quran, hadis nabi, tarikh Islam, fikih, bahasa Arab, dan ilmu politik Islam Waktu belajar para santri Baik anak-anak dan remaja Ibu-ibu maupun dewasa tidak mengganggu aktivitas atau tugas mereka Karena diatur sedemikian rupa Santri anak-anak dan remaja Waktu belajarnya adalah mulai maghrib sampai selepas surat isya Santri ibu-ibu dari jam 16 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat Waktu belajar santri dewasa Malam hari dari jam 20.30 sampai 22 waktu Indonesia Barat Dan pagi hari berada surat subuh sampai jam 6 waktu Indonesia Barat Selain menyelenggarakan kajian rutin harian Daril mu'ahid juga menyelenggarakan acar rutin pekanan Yaitu surat tasbih bersama setiap malam Jumat Dan acar rutin bulanan yaitu majlis hikmah, zikir, dan doa Pada malam ahad pertama pada setiap bulan Ini dilakukan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT Agar meraih ridunya Setiap ba'an dan sholat subuh pada bulan Ramadan Daril mu'ahid mengadakan kajian intensif Membahas kitab-kitab tertentu selama hampir satu bulan Yaitu dari tanggal 1 sampai 25 Ramadan Kajian ini diikuti oleh para santri dan masyarakat Perintah berbuat baik kepada anak-anak yatim piatu dan para duafa Mengajarkan kita untuk peduli dan berkasih sayang kepada mereka Daril mu'ahid mencoba menjembatani dua pihak ini Dengan menyalurkan sebagian harta pihak pertama Yaitu para agniya dermawan Yang diamanahkan kepada Daril mu'ahid Untuk disalurkan kepada para duafa dan anak-anak yatim piatu Santri santri-santri mu'ahid ikut berpartisipasi membuat lingkungan sehat Dengan melakukan kerja bakti bersih-bersih lingkungan setiap bulan sekali Maka dengan meningkatkan ikhtiar lahir dan batin Serta menyandarkan harapan semata pada Allah SWT Maka dimulailah proses pembangunan dan rehabilitasi total bangunan fisik mahad Para santri dengan semangat tinggi aktif penyumbangkan waktu, tenaga dan pikiran Para tanggal 19 Juli 2011 Bertepatan dengan 17 Syakban 1432 Hijriah Maka dirismikanlah gedung mahadarul mu'ahid Persemian dilakukan oleh Wali Kota Jakarta Barat Bapak Dr. Anas Haji Burhadidun M.M Dan dihadiri oleh keluarga besar mahadarul mu'ahid Dan berbagai kalangan masyarakat Sebagai bagian dari virtualisasi Darul mu'ahid sudah masuk dunia maya Dan memiliki situs yang dapat diakses Darul mu'ahid bisa dikunjungi di dunia maya Dengan membuka internet di alamat www.darulmu'ahid.org Ungkapan terima kasih dan hormat yang setinggi-tingginya Kami haturkan kepada semua pihak dan hamba-hamba Allah Yang telah mendukung dan membantu pembangunan gedung mahadarul mu'ahid Dan seluruh kegiatan yang diselenggarakan di dalamnya Jizakumullah waiyahum khayrul jizak Jizakumullah waiyahum khayrul jizak Jizakumullah waiyahum khayrul jizak